Hai CoFriends, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah disini ya CoFriends, kita punya bentuk ini, lalu nama bangunnya apa, bentuk sisi alasnya apa, bentuk sisi atasnya apa, bentuk sisi tegaknya apa, sisi-sisinya disini ada apa saja, dan rusuk-rusuknya juga ada apa saja. Begitu ya, ini adalah soal kita. Kita tahu CoFriends ini adalah sebuah bangun ruang karena kita tahu disini adalah bentuknya seperti ini ya, 3 dimensi begitu ya, maka bagaimana caranya kita harus tahu dulu definisi-definisi yang nantinya akan kita gunakan, yaitu pertama adalah sisi. Sisi adalah apa disini ya, sisi adalah disini bangun datar begitu ya, bangun datar berarti yang 2 dimensi begitu ya, bangun datar yang membatasi apa CoFriends ini, yang membatasi disini bentuknya ya, disini ya, yang membatasi bentuknya. Yaitu adalah bangun, disini betul sekali ya, yaitu adalah bangun ruang. Sisi adalah bangun datar yang membatasi bangun ruang, begitu ya, kira-kira demikian. Lalu berikutnya lagi adalah apa, rusuk, begitu ya, disini ada pertanyaan tentang rusuk. Rusuk itu apa, rusuk adalah disini kita tahu garis, begitu ya, garis yang, apa CoFriends disini, garis yang disini adalah merupakan perpotongan, begitu ya kakak mau tuliskan disini ya, merupakan perpotongan dari apa CoFriends disini, perpotongan disini dari apa, yaitu kita mau tuliskan ya, perpotongan dari 2 sisi. Maka, kita sudah punya informasi untuk bisa mengerjakan soal kali ini, semangat kita pasti bisa. Kita lihat untuk soal kita ya, begitu ya, sisi alas dan juga sisi atasnya ini bentuknya sama, begitu ya, sisi alas dengan sisi atas itu bentuknya sama. Maka, ini sudah kita ketahui ya, kemungkinan besar itu namanya prisma, begitu ya, disini adalah prisma, karena sisi alas dengan sisi atas bentuknya sama. Ketika untuk menuliskan nama bangun, berarti kita sudah tahu ya, ini akan jadi prisma, lalu sesuatu, begitu ya, disini. Prisma apa, dilihat dari apa, betul sekali CoFriends, dilihat dari adalah bangun datarnya itu apa, begitu ya, kira-kira demikian. Lihat disini nama bangunnya, begitu ya, prisma apa, begitu ya, kita tahu disini sisi atasnya, begitu ya, dan sisi alasnya ini sama, sama-sama apa, kita tahu dia itu punya 3 titik ya, disini ya, untuk kita lihat dibangun datarnya, begitu ya, disini ya, yang di alas ada 3 titik, dihubungkan dengan garis ya, membentuk apa, segi 3, begitu ya. Maka namanya akan jadi apa, prisma segi 3 ya, disini, prisma karena sisi atas dengan sisi alasnya itu sama, lalu segi 3 karena bentuknya segi 3, maka kita tahu ya, prisma karena tadi sisi alas dan sisi atas bentuknya sama. Maka sekarang sisi alasnya, kita tuliskan apa, ya berarti segi 3 ini ya, begitu ya, itu adalah bentuknya ya, bentuknya itu bentuk segi 3. Lalu sekarang untuk sisi atasnya, begitu ya, ini juga apa, sama karena tadi prisma, sisi alas dan sisi atas itu bentuknya sama, begitu ya, tuliskan disini. Lalu bentuk sisi tegak, ini yang menarik ya, sisi tegak itu apa, yang kakak arsir hijau ini, ini adalah sisi tegak yang dimaksud, begitu ya, disini, ini juga sisi tegak, ya, ini juga sisi tegak. Maka bentuk sisi tegaknya ini apa, bentuknya itu adalah persegi panjang, begitu ya, karena ada 4 titik, begitu ya, dihubungkan dengan garis ya, begitu ya, dan juga kita tahu bahwa panjangnya itu tidak sama semua, begitu ya. Disini sama, sementara yang disini sama ya, ini adalah persegi panjang, bukan pat-patnya sama, begitu ya, itu persegi panjang sifatnya. Lalu sekarang untuk sisi-sisinya, ada apa saja kita mau tuliskan, ya, kita tinggal tuliskan ya, ini yang pertama ada DEF, begitu ya, dimana sisinya yang di sisi atas ya, DEF, lalu di sisi alas ada ABC di alas, begitu ya, ada ABC di alas. Lalu ada lagi, ada ya, dimana disini ya, EF, begitu ya, EFCB, begitu ya, dimana, EFCB disini, lalu ada apa lagi, DEBA ya, DEBA, DEBA ini disini, di sisi yang sebelah sini, dan juga di yang belakang, begitu ya, itu ada apa, DEFCA, DEFCA, demikian. Lalu, sekarang untuk rusuk-rusuknya, ini sudah semua ya, sekarang rusuk-rusuknya, rusuk itu apa? Garis, semangat conference kita pasti bisa, garis-garisnya ada apa saja, tuliskan semua ya, pertama adalah DF, sudah pasti ya, ada DF, lalu ada FE, lalu ada ED, begitu ya, lalu ada apa lagi, FC, ada juga disini EB, lalu ada apa lagi, ada DA, begitu ya, ini sudah ada 6, lalu sekarang ada apa lagi, AB, begitu ya, ada, lalu ada BC, lalu disini ada CA, ini adalah rusuk-rusuknya ya, sudah kita tuliskan semua, sisi-sisinya juga sudah, sesuai dengan definisinya juga ya, kira-kira seperti ini, lalu semuanya sudah terjawab. Sampai jumpa di salam berikutnya, semangat terus conference.